Guys kita bikin nutrijel alpukat kelapa kawe yuk Bahannya simple banget Kalian cukup tuangin 1 saset nutrijel pint Disini juga aku tuangin alpukat yang udah aku halusin Ditambah 1 saset gula diet Dan 150 ml air Udah kayak gitu tinggal dimasak sampe mendidih Kalo nutrijelnya udah dirasa mendidih Sekarang aku bakalan siapin cetakan loyang yang super duper lucu ini Nah kemudian nutrijel yang udah tadi aku bikin tinggal dituang secara menyeluruh ya guys Nah jangan lupa ditunggu dingin dulu ya guys Sambil nunggu dingin disini aku bakalan bikin layer selanjutnya Aku pake 1 bungkus nutrijel coklat Ditambah 150 ml air Udah kayak gitu dimasak sampe mendidih ya guys Kalo udah dirasa mendidih kayak gini Kalian bisa langsung tuang nutrijel coklat di atas layer yang pertama Disini aku bakalan bikin beberapa layer dengan rasa yang berbeda ya guys Nah selanjutnya disini aku udah siapin nutrijel rasa kelapa Dituang secukupnya santan cair Udah kayak gitu kalian bisa langsung tambahin 150 ml air Kemudian tinggal dimasak sampe mendidih Kalo udah dirasa mendidih Kalian bisa langsung siapin wadah anti panas Kemudian kalian tuangin nutrijel yang udah kalian bikin Nah buat nutrijel kelapanya disini aku potong dadu-dadu kotak kayak gini Benernya ini bisa sesuai selera kalian masing-masing ya Nah kalo udah dipotong dadu kayak gini Kalian bisa langsung tuangin di atas layer yang tadi coklat Disini aku tuangnya bener-bener penuh merata ya guys Nah kalo udah kayak gitu Kalian cukup siapin 1 saset nutrijel pelain lagi Tuang secukupnya biji selasi dan 1 saset gula diet Ditambah 150 ml air dimasak sampe mendidih Oh iya guys nutrijel mengandung tinggi kalsium, vitamin D, dan serat pangan loh Sehingga selain sehat nutrijel juga sangat baik untuk pencernaan, kesehatan usus, serta dapat memperlancar BAB Nutrijel juga sangat cocok dijadikan cemilan sehat buat keluarga Terutama bagi anak-anak yang susah makan buah dan sayur Sehingga jangan lupa stok nutrijelnya di rumah ya bun Nutrijel kayak serat, kayak manfaat Nah buat layer terakhir disini aku udah bikin nutrijel rasa yogurt Udah kayak gitu ditambahin puriti acidnya Kemudian tinggal dituang kayak gini guys Kalo nutrijelnya udah dingin Kalian bisa langsung tuang nutrijelnya ke dalam mangkuk Serius guys ini jadinya super duper cantik banget Soal rasa gak usah diragukan ya Ini bener-bener seger banget Berhubung tadi aku pake gula dietnya 3 saset Jadi ini buat 3 orang atau 3 hari makan ya guys Selamat mencoba Semoga resep kali ini bisa bermanfaat buat kalian di rumah